Satu keluarga di Kelaten Jawa Tengah mengkonsumsi balungan daging yang diduga terpapar antraks. Sebagai antisipasi, pemerintah setepat menggencarkan vaksinasi terhadap ratusan ekor sapi. Ratusan ekor sapi di Kelaten Jawa Tengah mendapatkan vaksinasi antraks. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah antisipasi mengusul kebunuhan kasus antraks di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan pemerintah Kabupaten Kelaten Jawa Tengah, terdapat satu keluarga di wilayahnya yang mengkonsumsi balungan daging diduga terpapar antraks. Satu keluarga yang terdiri dari empat orang itu berdomisili di desa Kebondalem Lor, Perambanan, Kelaten. Berdasarkan keterangan pemerintah setempat, keluarga tersebut mengonsumsi balungan daging yang diperoleh dari keluarganya di wilayah Kalinongko, Gayam Harjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kelaten Widianti menjelaskan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat telah mengambil sampel darah warga untuk dicek lebih lanjut. Petugas juga mengimbau keluarga tersebut untuk tetap berada di rumah. Kesehatan, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kepagian Kelaten, kemudian ditindaklanjuti dengan Puskesmas setempat, sudah diambil darahnya untuk dicek lebih lanjut apakah positif. Mudah-mudahan negatif. Tidak diselesin. Ya, sementara ini sebelum ada informasi positif tidaknya untuk tidak beraktifitas kemana-mana. Itu kasusnya warga itu membawa atau memakan? Memakan, karena dapat kiriman dari saudaranya yang ada di sini. Cuma kalian nonton.